Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Bawalah keluarga kita beribadah kepada Tuhan Yosua berkata saudaraku di dalam kitab Yosua Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Saudaraku ini adalah kalimat terakhir, kalimat wasiat terakhir dari Yosua Yang meninggal dunia saat umur 110 tahun Ini adalah ucapan yang disampaikan dari hati yang terdalam Yosua Sehingga melekat dalam hati orang percaya selama berabad-abad sampai hari ini Dalam Yosua saudaraku pasal 24 ad 15 Firman Tuhan berkata Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat Atau Allah yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Nah saudaraku bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sebelum meninggal dunia pada umur 110 tahun saudaraku Yosua hamba Tuhan yang luar biasa Hamba Tuhan yang setia ini Mengumpulkan saudaraku orang Israel Di daerah Sikam Di tempat itu Yosua meninggalkan pesan terakhir yang sangat penting Dan ini menjadi wasiat Bagi bangsa Israel Dan juga pastinya bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Seruan yang sungguh-sungguh dari hati yang terdalam Dari hati Yosua berkata Pilihlah pada hari ini Pilihlah pada hari ini Kepada siapa kamu akan beribadah Tetapi aku dan seisi rumahku Kata Yosua Kami akan beribadah kepada Tuhan Nah saudaraku dalam Yosua 24 ayat 15a Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Seruan ini bila dilihat saudaraku dari perjanjian baru Mengungkapkan ada tiga kebenaran penting Yang berkaitan dengan keselamatan orang-orang percaya Di dalam Tuhan Yesus Nah mari kita pelajari Yang pertama Beribadah kepada Tuhan Yesus Sesungguhnya adalah pilihan yang paling tepat Pilihan yang paling tepat Bila kita membaca dalam Matthew 12 ayat 30 Firman Tuhan berkata Siapa tidak bersama aku Kata Tuhan Yesus Ia melawan aku Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencerai mereka Nah saudaraku tidak beribadah kepada Tuhan Yesus Atau menolak Tuhan Yesus Berarti secara otomatis menempatkan diri Sebagai lawan yang mencerai mereka Atau sebagai musuh Tuhan Yesus Saat seseorang menolak Tuhan Yesus Ia menempatkan dirinya di pihak lain Yaitu dia jadi penyembah ilah lain Atau mengikuti dunia ini Dan bisa juga dia mengikuti iblis saudaraku Nah dalam Yosua 24 ayat 20 berkata Apabila kamu meninggalkan Tuhan Kata Firman Tuhan Dan beribadah kepada Allah asing Allahnya huruf kecil saudaraku Allah asing Maka ia akan berbalik kepadamu Tuhan akan berbalik kepada kita Dan melakukan yang tidak baik kepada kamu Serta membinasakan kamu Wow Setelah ia atau setelah Tuhan Melakukan yang baik kepada kamu dahulu Ini peringatan saudaraku dari Yosua kepada bangsa Israel Dalam Yosua 24 ayat 20 ini Jadi kita jangan main-main Jangan meninggalkan Tuhan yang mahu kuasa Yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Inilah firman Tuhan yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel Supaya mereka tetap setia kepada Tuhan Allah yang benar Dan ini juga adalah peringatan bagi kita Supaya kita juga sungguh-sungguh Memilih setia beribadah kepada Tuhan Yesus Bersama dengan keluarga kita Saudaraku di gereja Dalam ibadah-ibadah yang lain Bukan karena ilah lain yang tidak bisa menyelamatkan kita dan keluarga kita Jadi bawalah keluarga kita beribadah kepada Tuhan Kebenaran yang kedua saudaraku Bawalah keluarga kita beribadah kepada Tuhan Beribadah kepada Tuhan adalah pilihan yang harus diambil sungguh-sungguh secara pribadi Yosua menyampaikan firman Tuhan berkata Pilihlah Pilihlah Kepada siapa kamu akan beribadah Jadi dengan tegas kita harus menjawab Saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saya dan saya akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus dan juga melayani Tuhan Yesus dengan Segenap hati Karena dialah Tuhan yang layak disembah dan dimuliakan Itulah Pilihan saya Amin ya Jadi Yosua berkata Pilihlah Kepada siapa kamu akan beribadah Pastinya kita Mau beribadah kepada Tuhan Yesus Ini harus menjadi Keyakinan dan komitmen kita secara pribadi Bukan dari Kata orang Bukan Juga kita beribadah hanya karena ikut-ikutan saja Karena sekarang banyak orang beribadah ikut-ikutan saja dengan motivasi yang lain Tetapi kita harus yakin Yakin sepenuh hati beribadah kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat Dunia Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa Saya akan beribadah dengan setia kepada Tuhan Yesus Dan melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati jiwa dan kekuatan saya Amin ya Nah gitu itulah komitmen kita saudaraku Nah dalam Ayub 42 ayat 5 Firman Tuhan berkata Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau Tentang Tuhan Tetapi sekarang kata Ayub Mataku sendiri memandang engkau Nah saudaraku seperti kesaksian Ayub Dulu dia hanya mendengar saja tentang Tuhan Dari kata orang Dari kata orang begitu Tetapi firman Tuhan berkata Sekarang secara pribadi Ayub memandang Tuhan Mengenal Tuhan dan hidup berkepengalaman Secara pribadi dengan Tuhan Kita pun saudaraku harus punya kehidupan seperti itu Berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan Yesus Merasakan kasih Tuhan Yesus Merasakan sukacita dari Tuhan Yesus Merasakan damai sejahtera dari Kristus Merasakan penyertaan dan berkat-berkat dari Tuhan Yesus Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Kita harus sadar Bahwa Tuhan lah Yang dapat memberkati hidup kita Beribadalah kepada Tuhan Yesus Dengan segenap hati Jiwa kita dan segenap kekuatan kita Bawalah keluarga kita sejak dini Beribadah kepada Tuhan Yesus Di gereja Amin ya Dan kebenaran yang ketiga saudaraku Bawalah keluarga kita beribadah kepada Tuhan Pernyataan Yosua berkata Pilihlah pada hari ini Pilihlah pada hari ini Adalah sesuatu yang mendesak Pilihan itu sangat mendesak Yosua berkata Pilihlah pada hari ini Pilihlah hari ini Bukan besok Bukan minggu depan Bukan bulan depan atau tahun depan Tetapi firman Tuhan melalui Yosua Saudaraku berkata Pilihlah hari ini Pilihlah pada hari ini Kepada siapa kita mau beribadah Pastinya kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus Yang kita kenal saudaraku Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Amin ya 2 Korintus 6 ayat 2 berkata Sebab Allah berfirman Pada waktu aku berkenan Kata Tuhan Allah Aku akan mendengarkan engkau Dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Sesungguhnya Waktu ini adalah waktu perkenanan itu Sesungguhnya hari ini adalah Hari penyelamatan itu Pilihlah saudaraku hari ini Dan penulis Ibrani Saudaraku dalam Ibrani 3 ayat 15 Firman Tuhan berkata Tetapi apabila pernah dikatakan Pada hari ini Jika kamu mendengarkan suaranya Suara Tuhan Janganlah keraskan hatimu Seperti dalam kegeraman Ya kegeraman Dimana kalau kita belajar perjanjian lama Saudara di Masa dan Meribah Dimana bangsa Israel Memberontak terhadap Tuhan Jadi saudaraku Hari ini Bila ada diantara saudara-saudariku Yang melihat dan mendengarkan Tayangan Morning Spirit ini Mau membuka hati Dan percaya kepada Tuhan Yesus Bukalah hatimu Bertobatlah dari dosa-dosamu Dan percayalah Serta terimalah Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu Secara pribadi Sehingga dosa-dosamu diampuni Engkau disucikan Dan engkau diselamatkan Dari hukuman dosa Yaitu api neraka Dan setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan Yesus Beribadahlah dengan setia kepada Tuhan Yesus Dan bawalah juga keluargamu Bawalah juga keluargamu Beribadah kepada Tuhan Yesus Dengan setia Supaya kita semua diberkati Jadi dalam kitab Yang harus diambil dengan sungguh-sungguh Yang harus diambil dengan sungguh-sungguh Secara pribadi Dan kebenaran yang ketiga Bahwa pernyataan Yosua Pilihlah pada hari ini adalah sesuatu yang mendesak Kita harus memilih Hari ini ambil komitmen Untuk setia Beribadah kepada Tuhan Yesus Dan kita membawa juga keluarga kita kepada Tuhan Yesus Supaya kita semua diberkati Diselamatkan Dilindungi Dijagai oleh Tuhan Yesus Amin ya Yosua 24 ayat 15 Saya bacakan lagi Tetapi jika kamu anggap tidak baik Untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini Kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu Beribadah di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku kata Yosua Dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Amin Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Tuhan Kami boleh belajar Dari kebenaran firmanmu Kesaksian Yosua Yang mengambil komitmen Untuk beribadah kepada Tuhan Dia bersama seisi rumahnya Keluarganya beribadah kepada Tuhan Itu juga menjadi komitmen kami Supaya hidup kami Dan keluarga kami diberkati Mulai saat ini Tuhan Mungkin ada di antara kami Yang sudah lama tidak beribadah Pada saat ini kami ambil komitmen Mau kembali Beribadah kepada Tuhan Yesus Di gereja Dalam persekutuan Juga dalam pertemuan-pertemuan ibadah Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sekali lagi Saudaraku Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini Bagikan kepada banyak orang Supaya banyak orang pun diberkati Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Selamat pagi Semangat pagi